Pemirsa KPU Kabupaten Bandung meresmikan Gerakan Melindungi Hak Pilih atau GMHP di kantor KPU Selasa Siang. Hal tersebut sebagai upaya KPU untuk menerima keluhan dan aduan pemilih yang memiliki hak suara dalam Pesta Demokrasi Pilpres dan Pilek 2019. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung meresmikan Pos Komando Gerakan Melindungi Hak Pilih atau GMHP di halaman kantor KPU Selasa Siang. Posko yang dihadirkan secara serentak di 31 kecamatan dan desa atau kelurahan di Kabupaten Bandung ini akan melayani pengaduan dan kelungan pemilih yang memiliki hak suara pada Pesta Demokrasi Pilpres dan Pilek 2019. Selain itu, Posko ini untuk membangkitkan pemilih dalam memberikan hak suara di pemilu. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Has Binur, gerakan ini diharapkan dapat mempermudah warga mengakses data, termasuk jika belum masuk dalam daftar pemilih tetap. Tujuan yang paling utama itu adalah kita membuat gerakan secara nasional untuk membangkitkan kesadaran pemilih. Karena selama ini memang salah satu aspek atau faktor yang menjadi kendala kita memperoleh data yang akurat itu adalah kesadaran dari pemilih itu sendiri. Rencananya Posko ini akan terus buka hingga 28 Oktober. Ketua KPU berharap, Posko gerakan melindungi hak pilih ini digunakan masyarakat. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV